Ya pemirsa, Rosnita pegawai tidak tetap Bina Marga Dinas POPR Provinsi Jambi dan tetap Sinulingga, Kabit Bina Marga POPR Provinsi Jambi memenuhi panggilan KPK terkait suap ketok palu era PPD Provinsi Jambi tahun 2017 dan 2018. Sekira pukul 14.35 waktu Indonesia Barat, Rosnita, pegawai tidak tetap Bina Marga Provinsi Jambi keluar dari ruang penyidikah. Saat ditanya awak media terkait pemeriksaan hari ini dirinya Bungkam tak menjawab pertanyaan dari awak media. Dirinya langsung bergegas turun dari gedung Mabuda Jambi dan masuk ke toilet wanita. Sementara itu Kabit Bina Marga Provinsi Jambi tetap Sinulingga keluar dari ruangan penyidikan sekira pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Dengan mengenakan kemeja dan topi, dirinya mengatakan bahwa materi pemeriksaan kali ini masih sama dari pemeriksaan sebelumnya. Dirinya mengaku ditanyai soal perkenalan dan kedekatan dengan api permansa. Meski mengenal api permansa, tetap mengaku tak memiliki kedekatan dengan api permansa. Timah Sanjaya, Cek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!